Puji Tuhan seharusnya sekalian, hari ini adalah hari Tuhan, manila kita bersukaria ya, menyembah dia, memuji dia, tiap hari mengatakan Tuhan terima kasih saya masih hidup, Tuhan terima kasih saya dengan keadaan sehat ya, tetapi begitu pun kita harus mau jaga, jaga kesehatan kita dan harus mau sering cuci tangan, pakai sabun, pakai maskel, dan usahakan ya, jangan sering pergi kumpul-kumpul ya, atau segalanya, ya usahakan slow down dulu ya, oke, hari ini mari kita sama-sama enjoy firman Tuhan ya, saya juga mengatakan enjoy firman Tuhan, kita masih tetap di Matthew 25 ayat 1-13, ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Yesus, kedua kali memerlukan hidup yang dipenuhi oleh dan dituntun oleh roh kudus, nah, hari ini kita akan terusin, bagaimana kita menjadi seorang gadis yang bijak, kita harus mempersiapkan diri menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali memerlukan hidup yang berjaga-jaga, kalau kita mau menjadi gadis yang bijaksana, kita harus mau berjaga-jaga karena itu ya, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, nah, kita mau ingat, karena kita tidak tahu waktunya kedatangan Tuhan itu kapan, ada bilang, pasti dari kecil saya dengar, ya, dia akan datang, dia akan datang, sampai sekarang belum datang, saya sudah umum 45, ya, saya bilang, kita tidak bisa maksain Tuhan mau datang suka-suka dia, ya, kita tidak bisa maksain Tuhan kapan mau datang, tidak bisa nah, sekali lagi, firman Tuhan di Matius 25.13 karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, nah, kita mau menjadi seorang Kristen yang jangan kita cengeng, jangan kita seperti bayi, kita harus mempunyai iman dan percaya, Tuhan pasti akan datang, karena ini adalah nubuat yang terakhir, yang belum dipenuhi, yang belum menjadi fakta, dan kita masih tunggu, kita tahu, ini pasti akan menjadi iadah amin, kita lihat, kita mengatakan akhir jaman, apa yang terjadi, banyak penyakit, banyak peperangan, kita lihat sekali ini sekarang, gempa bumi, ini semuanya jauh lebih, lebih banyak daripada sebelumnya, ini sudah kasih kita tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali nah, kita harus berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan Yesus yang tidak kunjung datang, dapat membuat kita lenggah dan tertidur secara rohani seperti di ayat 5, mereka semuanya pada tidur kenapa? oke, kita ngomong fail aja, bayangkan minggu ke gereja 2 jam, ya pulang pagi, ya 3 jam lah, ya tiap hari berdoa, setengah jam, 1 jam, kalau kalian sih kemungkinan 10 menit, atau gimana kalau saya kan ke gereja, tiap pagi berdoa, setengah jam, 1 jam bersama-sama anak-anak nah kita jumlain kalau seorang manusia time is money saya berdoa, saya baca firman saya ke gereja, pelayanan it doesn't make sense kita dapat apa nah, ada orang ngeluk tapi untuk kita yang ngerti firman Tuhan itu adalah satu caranya kita berjaga-jaga bayangkan kalau kita tidak ke gereja kita tidak berdoa pagi bangun pagi kita tidak usah tidak ada Tuhan cuci muka makan sarapan nongkrong di cafe kopi tiam atau di pasar ya ngobrol sampai 2-3 jam apakah itu ada artinya? tidak ada nah, itulah ikut duniawi gossiping ke sana ke sini tidak ada tidak membangun sesuatu kita berdoa kita pelayanan kita memuji Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan kita belajar belajar untuk ngerti hatinya Tuhan isi hatinya Tuhan seperti apa nah, itulah indahnya haleluya ya soalnya sekalian kalau kita tidak berjaga-jaga kita ibaratnya gadis yang memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak bagi pelita kita ada pelita tidak ada tapi tidak ada minyak setiap hari kita berkumpul dengan orang duniawi dengan teman kita yang tidak kena Tuhan mereka maaf ya saya juga pernah ketemu orang seperti itu apa yang dibicarakan cewek itu cantik lah kalau bos-bos gede import lah perempuan dari luar negeri dari macam-macam negara lah saya tidak sebut namanya nah, apa yang terjadi itu adalah hawa nafsu punya kumpulan orang yang tidak kena Tuhan mereka punya hidup itu adalah apa hawa nafsu mereka punya hidup itu adalah apa kedagingan mereka punya hidup itu adalah menyenangkan dirinya sendiri kalau kita berkumpul dengan mereka kita ibaratnya seperti gadis yang bodoh kita ada perita ada kita ada Yesus ada tapi kita tidak punya lo kudus kita tidak punya hidup kudus kita hidup seperti orang duniawi nah, inilah yang menghalangin yang menjadikan kita tidak bisa masuk bersama memperai laki-laki nah, jika tidak memiliki minyak lo kudus maka kita terambat untuk masuk dalam pesta anak domba saudara sekalian saya suka katakan kepada anak-anak muda ya kamu awan nafsu oke, kita bilang pelempuan kamu nikmati pelempuan itu kemungkinan hanya setengah jam satu jam udah tapi dosa yang kamu akan tanggung sudah punya istri masih mau ngeriweng kesana kesini dosa yang anda lakukan itu susah sekali kalau istri tahu apakah istri bisa memaafkan saudara sekalian kita emosi kita marah kita kesal dengan gereja kita benci dengan saudara seiman apa sih keuntungannya kita mau menang oh dia salah kok dia salah dia harus emang kamu mau bunuh dia emang kamu sebaik apa apakah anda tidak pernah berbuat dosa ya kan itu wanita itu mereka bawa Yesus dia ini berjina berjina Tuhan harus kalau hukum Taurah itu harus pakai kita makan lempar batu sampai dia mati Yesus tunduk dan katakan diantara siapa kamu yang tidak pernah berbuat dosa silahkan lempar batu kepada dia satu pun gak berani dari yang tua sampai yang kecil akhirnya pergi semuanya Tuhan tahu kita ini lemah Tuhan tahu kita gak sanggup Tuhan Yesus tahu kita tidak mempunyai kekuatan tapi dia tetap cinta pada kita hanya satu hal mau gak kita membuka hati kita kehidupan kita biar lo kudus yang datang membersihkan kita punya hawa napsu kita punya kesombongan kita punya keegoisan kita punya kedagingan hawa napsu untuk cacimaki suami untuk marah istri waktu pacaran sayang sekali dengan istri sesudah istri lahirin tiga anak udah mulai gemuk udah agak jelek kita cari lagi perempuan yang lebih cantik itu hawa napsu itu kedagingan itu adalah gadis yang bodoh yang tidak berjaga-jaga hidupnya itu gak kudus dan akhirnya kehidupan ini jadi kotol akhirnya mereka menuju ke neraka nah inilah yang saya suka katakan kepada anak-anak muda memang kita punya hidup beda dengan orang dunia orang dunia bisa kebab orang dunia bisa cari perempuan bisa pesta sabu-sabu kita gak bisa karena kita adalah gadis yang bijaksana kita menjaga pelita kita menyiapkan kita punya minyak supaya minyak itu bisa membawakan kita mempunyai pelita terus membawa terang Yesus karena Yesus mengatakan akulah terang dunia kita butuh Tuhan memberikan kita support dan kekuatan hari ini memang kita orang Kristen kehidupan kita sepertinya bodoh banget di mata orang yang tidak kena Tuhan iya kan bayangkan orang yang tidak kena Tuhan maunya show off dan dan ini itu ano semuanya maunya keren menunjukkan kepada orang lain saya ini mampu saya ini kaya tapi kita tidak kita jadi anak Tuhan kita mau menunjukkan kepada Yesus Tuhan aku ini anak engkau aku ini mau hidup buat engkau aku mau hidup melayani engkau aku gak bisa nyanyi tapi aku bisa dibersihin gereja aku bisa multimedia aku bisa membawa orang ke gereja aku bisa jadi connect group punya leaders aku bisa menjadi supporter itu adalah pelayanan itu adalah gadis yang bijaksana puji Tuhan so sekalian mari kita sama-sama berdoa dan kita lenungkan kehidupan kita mau gak kita memilih untuk menjadi gadis yang bijaksana memang gadis gadis yang bijaksana hidupnya beda dengan orang dunia tapi gak apa-apa kita sabar karena kita punya destiny adalah aku mau seperti Yesus aku mau dijemput oleh memperai laki-laki saya masuk dan menuju ke tempat dimana dia telah menyediakan buat kami this world is not our home bahwa dunia ini bukanlah rumah kita rumah kita adalah rumah yang Yesus mau dan terah sediakan buat kami yang percaya pada dia mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus atas firman engkau Tuhan tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa menjadi gadis-gadis yang bijaksana yang takut akan engkau dan cinta pada engkau dan siap menjaga-jaga kehidupan kami supaya kami tidak ikut dunia ini tapi kami bisa menjadi anak engkau terima kasih Tuhan berikan kami kekuatan semangat untuk hidup buat engkau berkati kami Tuhan saudara-saudara kami dalam kesusahan dalam pegumuran di dalam nama engkau Tuhan Yesus hamba-hamba berdoa Tuhan buat kami semuanya yang punya masalah Tuhan engkau bantu engkau berkati engkau buka jalan terima kasih Tuhan dalam nama engkau Tuhan Yesus kami juga serahkan bangsa negara kami ini bapak presiden dan semuanya dokter dan suster di tangan engkau lindungi mereka berkati terima kasih Tuhan Yesus Pemirimu seumur hidupku Masuk dalam rencanamu Bapak Pikiranku kehendakku Ku serahkan padamu Harapanku hanya di dalammu Bukan teguh bersamamu Tuhan Jadikanku pencangamu Untuk memuliakanku Untuk memuliakanku Jadikanku 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 Jadikanku